halo halo teman teman jumpa lagi dengan aku yuk kita bahas keperawatan lagi simak videonya oke teman teman kita membahas mengenai pengkajian lagi ya kan kita belum tuntas nih membahas pengkajian nah kita membahas pengkajian khusus di pemeriksaan fisik oke pemeriksaan fisik meliputi banyak hal yang pertama adalah keadaan umum keadaan umum itu biasanya kita butuh data yang namanya kondisi pasien itu apakah lemah apakah cukup baik ataukah baik bisa juga diukur sebagai objektif kita tahu bagaimana pasien itu lemah bagaimana pasien itu bisa dikatakan baik gitu ya oke untuk kesadarannya dalam keadaan umum juga kita harus mengkaji mengenai kesadaran kesadaran dari pasien mulai dari komposment apakah pasien itu apatis apatis delirium somnolen selurus atau yang sering kita sebut dengan strupor kemudian ada yang koma koma juga ada dua teman-teman yaitu yang pertama adalah koma tapi pupilnya masih baik tapi yang terakhir adalah kondisi koma yang memang tidak baik-baik saja oke untuk tanda-tanda vital tanda-tanda vital meliputi baik nadi tekanan darah suhu respirasi rate ya atau RR yang sering kita sebut terus kemudian selain keadaan umum kita juga melakukan head to two atau kita kaji dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki apa aja di bagian kepala kita harus mengkaji mengenai bentuk kepalanya bagaimana apakah ada masa di situ distribusi rambutnya apakah normal atau tidak warna kulit kepalanya seperti apa itu wajib kita kaji kemudian mata pun juga seperti itu mulai dari bentuk konyuntifannya apakah anemis atau tidak kemudian kondisi pupilnya bagaimana apakah ada peradangan atau tidak ada fungsi penglihatan yang menurun ataukah hendak ataukah bisa juga ditambahkan teman-teman apakah matanya pasien tersebut menggunakan kacamata atau alat bantu penglihatan penggunaan alat bantu penglihatan ya terus kemudian pemeriksaan mata terakhir itu wajib kita tanyakan kira-kira pasien tersebut terakhir melakukan pemeriksaan mata itu kapan apakah ada riwayat operasi khususnya pada daerah mata apakah katarak ataukah yang lain itu wajib kita tanyakan terus kemudian untuk selanjutnya adalah bagian hitung ini masih bagian kepala ya teman-teman mulai dari bentuknya apakah normal atau tidak warnanya bagaimana apakah ada pembengkakan perdarahan apakah ada nyeri tekan apakah ada gangguan sinus biasanya kalau gangguan sinus pastinya pasti mengenuh nyeri ya di bagian situ apakah ada riwayat alergi mulai dari obat alergi penciuman dari mungkin mencium sesuatu akhirnya dia bersin-bersin ataukah seperti apa itu nanti ataukah gatal di bagian hidung itu ya untuk respon alerginya itu wajib kita ketahui kemudian cara mengatasinya dalam untuk alergi itu kan biasanya berulang ya teman-teman jadi kita kita juga tanyakan jika ada respon alergi seperti itu apakah yang sudah dilakukan pasien tersebut cara mengatasinya seperti apa cara mengatasi mandiri ataukah dia sudah melakukan cara mengatasi dengan bantuan dokter maksudnya sudah pernah ke dokter dengan alergi seperti itu akhirnya dokter menyarankan seperti ini dan dia melakukan itu juga kita kaji kemudian penyakit yang pernah terjadi kalau ada penyakit yang pernah terjadi pada bagian hidung itu kita kaji lagi lebih dalam frekuensinya apakah sering ataukah jarang ataukah terakhir kapan terus pada mulut dan tenggorokan itu yang kita kaji adalah warna bibir mukosannya kering ataukah tidak adakah ulkus adakah lesi adakah masa adakah warna lidah yang abnormal ataukah normal kemudian adakah perdarahan pada gusi mulai dari karies ini mungkin menurut kalian ini bagiannya gigi tapi tidak menutup kemungkinan kita juga perlu bisa mengkaji ini kalau memang ada gangguan pada bagian ronga mulut terus adanya gangguan bicara ya teman-teman kemudian ada pemeriksaan gigi terakhir kapan itu juga mempengaruhi pada kesehatan pada bagian mulut dan tenggorokan oke kita masih head tutu teman-teman ini di bagian masih kepala ada telinga bentuknya apakah sama simetris di bagian kanan dengan kiri kemudian warnanya apakah ada perubahan warna atau perbedaan warna dengan kulit sekitarnya adakah lesi adakah masa adakah nyeri tanpa ditekan maupun nyeri tekan adakah fungsi pendengaran yang menurun kemudian pasiennya itu menggunakan alat bantu pendengaran atau tidak terus kemudian juga kita gali masalah yang pernah terjadi pada bagian telinga di bagian leher kita pindah ke leher ya teman-teman di bagian di bagian leher apakah pasien itu ada kekakuan atau ada nyeri atau ada nyeri tekan adakah benjolan dan masa di bagian tersebut kemudian pergerakan yang bisa dilakukan pasien tersebut apakah ada keterbatasan kemudian vena jugularisnya apakah normal kenjar tiroidnya kelanjar limfenya trachea keluhannya keluhan lain maksudnya di sini di bagian situ bagian leher terus kemudian upaya untuk mengatasi jika memang ada gangguan pada leher misal ada kekakuan apakah pasiennya sebelum dibawa ke rumah sakit atau sebelum dibawa ke pelayanan kesehatan apakah dia sudah melakukan sesuatu untuk menangani kekakuannya itu perlu kita kaji juga oke kita pindah ke dada bagian dada teman-teman bagian dada itu mulai dari bentuknya kita lihat bentuk dada tubuhnya yang normal apakah normal ataukah ada seperti tong yang memberikan ciri khas sebagai penyakit pipukai adakah pergerakan dada yang abnormal adakah nyeri ataupun nyeri tekan kemudian ada masa apakah ada masa ada peradangan teraktif rimetus ada apa tidak kemudian normal apa tidak pola nafas normal atau tidak oke teman-teman jantung itu kita kaji secara inspeksi itu ictus cordis berada di ini yang normal ya berada di ICS5 pada midclavigula sinistra kemudian palpasi tidak ada pembesaran perkusinya kita harus menemukan ini yang normal ya teman-teman peka batas atas bawah kanan dan kirinya tidak melebar terus kemudian auskultasinya kita dapatkan S1-S2 tunggal irama reguler tidak ada murmur tidak ada galop atau tambahan suara jantung yang abnormal di bagian dada ada paru-paru inspeksinya oke kalau inspeksinya hasil inspeksinya yang normal ada pergerakan dinding dada itu simetris tidak menggunakan otot bantu pernafasan untuk palpasinya apakah di situ ada masa terus kemudian kita lakukan perkusi itu biasanya kita dapatkan sonor di semua lapang paru ini kalau normal ya teman-teman auskultasinya yang paling penting atau paling sering kita jumpai itu harusnya bersih ya teman-teman tidak ada krok-krok ataupun apa tambahan nafas seperti ada tambahan nafas ronki wheezing itu berarti ada masalah di paru-paruhnya oke kita di bagian dada juga kita kaji payudara dan ketiaknya adakah nyeri tekan di sana adakah nyeri ataukah pun ada masa oke teman-teman disini aku menyampaikan ada nyeri ataupun nyeri tekan itu maksudnya kalau nyeri itu tanpa ditekan pun dia merasa nyeri kemudian nyeri tekan ya jelas waktu disentuh waktu diberikan tekanan sedikit ataupun banyak dia merasa adanya nyeri kemudian kita beralih ke bagian abdomen atau perut kita di bagian abdomen mengkaji secara inspeksi bentuknya harusnya simetris tidak ada jejas atau aciles ya palpasinya apakah ada nyeri tekan apakah ada masa perkusinya itu timpani pada kuadran ke semuanya ya ada 4 kuadran itu itu semuanya harusnya timpani terus kemudian auskultasi bising ususnya normal ya teman-teman berapapun itu kita kaji kita kalikan per menit oke hasilnya nanti berapa kali per menit oke itu bising ususnya untuk auskultasi yang perlu kita kaji oke untuk bagian genetalia untuk inspeksinya itu kita lihat apakah ada jejas untuk palpasinya apakah ada masa di bagian genetalia terus kemudian bagi yang cewek ya teman-teman pasiennya wanita itu kita perlu kaji dalam genetalia ada tambahan data yaitu siklus menstruasi apakah normal atau kan memanjang atau kan mendek ya terus kemudian kontrasepsi yang sudah dipakai atau sedang dipakai atau mau dipakai atau pernah melakukan atau memakai kontrasepsi apa itu perlu kita kaji kemudian adakah kehamilan terus keluhan lain khusus di wanita ya ini teman-teman khususnya di wanita kalau bagian genetalia tapi di bagian di laki-laki pun juga harus kita ketahui juga keluhannya apakah ada gatal disitu oke teman-teman kita ke ekstrimitas ekstrimitas yang kita kaji adalah kekuatan otot yang paling penting nanti hasilnya seperti ini ini kalau normal semuanya skornya 5 untuk apa namanya gimana cara mengkajinya kita bisa bisa sharing di lain waktu jangan disini gimana mengkajinya dengan cara apa itu nanti kita bahas lebih lanjut untuk hasilnya pada pengkajian itu seperti ini untuk menulisnya di bagian atas itu menunjukkan pada ekstrimitas atas kanan maupun kiri di bagian bawah adalah ekstrimitas bawah atau kaki teman-teman pasti sudah tahu adakah kontraktor atau kelenturan pada kaki yang tidak normal kalau tidak normal biasanya tidak lentur kaku gitu ya terus kemudian ada pergerakan yang memang pergerakannya itu abnormal ada juga di bagian ekstrimitas yang pergerakannya abnormal ataukah dia secara tidak tidak apa ya spontan gitu ya spontan atau ada kejutan kejutan tertentu gitu ataukah dia bisa melakukan gerakan yang normal apakah ada deformitas apakah ada pembengkakan ada edema ada nyeri maupun nyeri tekan apakah disitu ada luka gimana kondisi lukanya itu harus terdokumentasi khususnya pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ya teman-teman di diabetes biasanya ataupun selulitis itu di bagian ekstrimitas jika ada luka lukanya itu kita gambarkan berapa kedalamannya berapa luasnya bagaimana kondisi lukanya apa aja jaringan yang ada disitu nah kalau pengen tahu gimana gimana aja kondisi luka ataupun cara penyembuhannya simak videoku sebelumnya nah aku akan share di deskripsi box ya oke kita lanjut ke kulit dan kuku untuk kulit kita kaji warnanya bagaimana jaringan parut apakah ada adanya lesi atau tidak suhunya bagaimana teksturnya seperti apa turgor nya juga kita kaji untuk bagian kuku kita kaji mulai dari warna bentuk apakah ada lesi pengisian kapilernya seperti apa apakah normal atau tidak oke teman-teman tidak ada kata terlambat untuk kita belajar kita berdalam ilmu sama-sama kita belajar sharing bersama kalian dapat ilmu saya juga dapat ilmu oke teman-teman baik teman-teman untuk pemeriksaan fisik ini aku kulas seperti itu teman-teman jika ada tambahan silahkan ketik di kolom komentar ataupun kita ingin diskusi silahkan ketik di kolom komentar bagi yang suka video kali ini silahkan like oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar tau kalau aku lagi upload video baru oke kita belajar bersama kita cerdas bersama pinter bersama oke teman-teman terima kasih untuk kali ini bye bye assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.